Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua Selamat menyambut buka puasa Bagi teman-teman yang menjalankan puasa Nah guys hari ini saya ingin Mengupdate tanaman semangka saya Yang sekarang usianya 6 hari Setelah tanam Dengan tanam sistem tabela Jadi ayo sama-sama Kita lihat saja Tanamannya seperti apa Nah ini dia Tuh Tanamannya Alhamdulillah subur Kemudian daunnya itu sudah mulai pecah Nah seperti ini Jadi insya Allah ini Kalau gak besok atau 2 hari lagi Saya mau pupuk Biar supaya pertumbuhannya itu cepat Nah demikian Kalau yang kuning Yang kuning sebelah sana Sebelah sana Nanti saya tunjukkan Kalau yang kuning itu Pertumbuhannya Ya seperti ini Dia daunnya itu Enggak lebih besar Dari semangka merah Kemudian Pertumbuhannya itu Memang sedikit agak lama Dari semangka merah Dan ya seperti itu Pertumbuhannya Nah Jadi guys Untuk sore ini Saya ingin Menunjukkan dan melakukan Penutupan tambahan Bede dengan semangka kita Penutupannya itu yang di samping ini Nah ini dia Ini tadi pagi sudah saya tutup Nah sampingnya itu Jadi tujuan penutupan ini adalah Gak lain dan gak bukan Supaya menghambat Pertumbuhan rumput Yang ada di pinggiran bedengan ini Sebentar saya mau bersih Nah lanjut guys Jadi Untuk menghambat Pertumbuhan rumput Yang ada di samping ini Karena Setiap kali Saya tanam semangka itu Rumput yang ada di pinggiran Bedengan kita ini Yang untuk Ke arah Apa ya Halamannya ya Itu cepat kali pertumbuhannya Itu dikarenakan Karena pupuk yang Kita Pupukkan di bedengan ini Di tanam semangka ini Diserap oleh Rumput yang ada di pinggiran ini Kemudian Nanti ini rencananya kan Halamannya ini Mau kita semprot Menggunakan herbicida kontak Jadi Kalau nanti ini gak ditutup Susah Kalau ini nanti gak ditutup Nanti susah kita untuk penyemprotannya Makanya ini harus ditutup Menggunakan Jerami Nah Jerami ini adalah Sisa jerami yang Yang kita Tutupkan di bedengan kita ini Sisa-sisanya ya Alang kadarnya aja Semana dapatnya aja Bisa juga Ditambahkan Menggunakan Jerami yang Sisa-sisa Panen Yang Kiranya Masih ada Ditumpukan Setempat Waktu panen Tersebut Itu bisa juga Ditambahkan Tapi kalau kita Menggunakan itu Tentunya Sedikit agak Menguras tenaga Karena Melangsir lagi Memundak lagi Jadi Ya inilah Saya Saya buat ini Jadi ini Inisiatif saya sendiri aja Saya buat seperti ini Kalau teman-teman Gak mau melakukannya Ya juga gak ada masalah Sekarang tergantung Kitanya masing-masing Kan gitu Nah Jadi alat yang Saya gunakan Ini dia Ini alat Istimewa Ini alatnya Cupat Kai Itu Garpu Garpu Istimewa Jadi caranya Ya Gampang aja Tinggal tarik-tarik Nanti juga Saya aplikasikan Kemudian nanti Setelah selesai Semuanya Barulah Kita Fokus Pekerjaan-pekerjaan Selanjutnya Nah Untuk penutupan ini Kalau bisa Jangan lebih dari Umur 25 hari Setelah tanam Karena kalau 25 hari setelah tanam Otomatis Tanaman kita ini Dia sudah besar Jadi kalau sudah besar Nanti takutnya Sudah merambat Jadi susah kita Meletakkan Jerami-jerami Yang mau kita susun Nah demikian guys Oh ya Kemudian Untuk mengenai air Selagi Air ini Masih ada Yaudah Biarkan aja Jangan dikeringkan Kalau untuk masa sekarang Masih aman Karena buah belum ada Jadi ini Airnya tetap Diadakan aja Dengan tujuan Supaya air ini Bisa diserap Oleh gulutan Yang ada disini Nah Jadi air itu diserap Ke atas Jadi kita gak perlu Melakukan penyiraman Rencananya ini nanti Kalau gak Dua hari lagi Insya Allah Dua hari lagi Atau Tiga hari lagi Saya melakukan pemupukan Tunggu aja teman-teman Yang mau Mengikuti video saya Ya semoga Video yang saya Upload ke Youtube ini Bisa membawa Dampak positif Buat teman-teman Khususnya Yang masih pemula Untuk berniat Menanam semangka Secara tabela Nah demikian Jadi guys Teman-teman bisa lihat ini Ini banyak sekali Orang yang tanam semangka Di daerah sana lagi Itu rata-rata Tanam semangka Kemudian disana Nah itu Pokoknya yang nampak Hijau-hijau Eh hijau-hijau Yang nampak kuning-kuning itu Dia Ditanami semangka Nah kalau yang Yang hijau-hijau itu Itu masih jerami Dan itu gak ditanami semangka Kebetulan Untuk tanggal 10 ini Sudah terakhir Pembatasan orang nanam semangka Jadi kalau yang gak ditanam-tanam itu Yang belum ditanam itu Itu artinya Panennya sudah terlambat Panen padinya Jadi gak bisa Lagi ditanami semangka Nah demikian Nah ini punya tetangga ini Yang ini tiga kotak Ini punya tetangga ini Mulai dari sana Tuh Dua Tiga Jadi sisanya saya yang ngerjai Sebelah sana juga punya tetangga Yang itu Nah Jadi saya yang ngerjakan 13 ranti aja Atau Kalau dikompersikan ke meter Dia 5200 Meter Persegi Nah demikian guys Kalau yang merah Alhamdulillah dia Pertumbuhannya Bagus ya Gak banyak yang mati Ada yang mati memang Satu persatu Nah itu Itu biasa Itu belum saya sulam Ah ini kenapa ini Teman-teman perlu saya sampaikan Kalau teman-teman menemukan yang gini Yang tumbang-tumbang seperti ini Nah ini Ini sebaiknya ditimbun Ditimbun menggunakan tanah Lumpur yang ada di Sebelah kita aja Usahakan dianya Bisa berdiri ya guys Nah sudah mantap Nah dia udah kokoh Jadi mudah-mudahan Ini bisa tumbuh subur lagi Oke lanjut lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Video saya Jangan lupa subscribe Channel youtube saya guys Sampai ketemu di episode selanjutnya Saya mau pulang Terhubung karena sudah ngaji-ngaji Masa yang sudah hidangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa bahagia dan selalu bersedih Bye 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 Sub indo by broth3rmax